Tapi kita berkaca kepada rumah subsidi Pak, rumah subsidi itu banyak, tidak sedikit deh, banyak penyelewengan, bahkan jadi NPL DBTN. Karena mereka hanya butuhnya mencairkan dana subsidinya. Nah, kalau kompensasi, kita tujuan motor listrik itu untuk mengurangi penggunaan Pertalat. Kan, kita tahu bahwa Pertalat salah satu yang menjadi PR kita ke depan. Nah, kami berpikir bahwa antara subsidi itu betul, Pak Maman tadi bilang, kalau subsidi itu jelas peruntukannya untuk masyarakat miskin. Sedangkan motor ini tidak terklaster kan, bebas masyarakat yang menengah, Kalau memang pengen tujuannya kendaraan yang tidak polutip kan, pindahlah ke motor listrik. Tapi kalau tadi dipermudah, tadi Pak Agustinus ya, yang di tengah, menyampaikan bahwa satu motor itu harganya cuma sekitar 6 juta. Iya kan? Berarti subsidinya jauh lebih, kompensasinya lebih gede, 7 juta. Nah, kami jangan sampai kita pencairan atau penggunaan subsidi tadi, uang negara tadi, asal-asal. Bahkan kami cenderung lebih sepakat itu kompensasi. Silahkan, jual dulu baru tagihkan ke negara kayak Pertalat. Pertalat itu kompensasi, Pak, bukan subsidi. Jadi Pertamina yang menalangi dulu, setelah itu ditagihkan ke kami, ke negara. Kalau model skema terus dipermudah, ntar kita gimana kontrolnya, Pak? Ntar tiba-tiba apalagi yang industri rumahan, yang dirakit di ruko-ruko, mungkin VR gede. Oke, yang dirakit itu ruko-ruko, mereka kloningan dari China, mereka jual dengan KTP-KTP palsu, kan? Asal yang penting bisa narik dana tersebut, kan? 7 juta itu bukan duit kecil, Pak, untuk satu motor. Jadi kita berharap ke depan bahwa uang negara itu benar-benar tepat sasaran targetnya untuk memperkuat industri dalam negeri, tapi juga tidak ada kebocoran-kebocoran yang akan ditanggung negara. Mungkin itu saja, Pak. Bisa menambahkan, Pak. Terima kasih. Jadi begini, bahwa Pak semuanya, kita bicara subsidi untuk motor listrik, ini sebenarnya adalah kita ingin mengurangi subsidi Pertalait atau sebenarnya minyak kita. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa ternyata angka subsidi yang kita berikan kepada motor listrik ini tidak mengurangi angka subsidi yang diberikan oleh kepada minyak, tentunya ini ada sesuatu hal yang mesti harus kita tinjau ulang. Karena bagaimanapun juga, kita ini kan tidak bisa bahwa pemerintah ini mensubsidi dengan sebanyak-banyaknya semua disubsidi. Sedangkan kami tidak melihat sampai saat ini kontribusi pemasukan pajak daripada motor listrik ini sampai seberapa jauh kontribusinya. Misalnya, kita bicara mengenai masalah importasi, spare part yang diimport, kemudian bagaimana dengan penjualannya, PPN-nya, dan segala macam. Nah, ini kan sampai sekarang kita tidak pernah berbicara mengenai masalah itu. Nah, ini tentunya kan kita harus berpikir bahwa kita mengurangi subsidi ini, tentunya juga pemerintah tidak hanya 0, semuanya 0, tapi di subsidi naik di sini, tapi minyaknya juga subsidinya tetap saja bahkan ikut naik. Nah, ini kan tidak bisa pemerintah akan jadi permasalahan tersendiri dalam sistem notak keuangan kita kalau dengan cara seperti ini. Jadi, ini perlu diperhatikan juga kepada industri di sini bahwa diberikan subsidi ini adalah untuk yang namanya mengganti subsidi yang dikeluarkan untuk kebutuhan minyak. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan jangan salah juga bahwa yang namanya PLN itu sendiri pun itu ada dana kompensasi yang dipakai. Jadi, pada saat dia melakukan recharge pada baterai, tentu itu adalah PLN juga sebenarnya ada kompensasinya juga yang diberikan kepada konsumen. Jadi, ini kan pemerintah akhirnya menggunakan subsidi-subsidi banyak sekali. Nah, saya mendengar di sini justru banyak yang dimanfaatkan subsidi ini bukan oleh industri-industri legal, oleh industri-industri ilegal yang dilakukan oleh orang-orang China yang melakukan industri ini. Betul kan? Itu seperti itu. Nah, ini kan yang bahaya. Jadi, tidak dimanfaatkan oleh industri Indonesia kita, tetapi dimanfaatkan oleh orang-orang China yang sebenarnya mereka masuk secara ilegal, yang masuk di tempat-tempat yang tidak memenuhi. Nah, makanya hal ini mesti harus disusun yang bagus tentang asosiasi ini siapa anggotanya dan ini terdaftar dan standarnya jelas dulu semuanya. Ini subsidi akan bisa diberikan untuk mengganti subsidi minyak. Itu saya kira. Terima kasih.